Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih proses dari awal seorang calon franchisee menjadi seorang franchisee? Nah, disini kami ingin menjelaskan proses yang paling simple. Yang pertama adalah dari sisi kami, dari sisi pemilik brand, dari sisi Anda sebagai pemilik brand, Anda haruslah memilih calon franchisee yang nurut. Kenapa? Ini penting sekali, karena ini untuk kelangsungan sustainable daripada bisnis Anda sendiri. Nah, KYC adalah poin pertama untuk Anda melakukan franchise, yaitu know your customer. Pilihlah calon-calon franchisee Anda yang baik, karena itu akan menyangkut brand Anda. Orang tersebut adalah orang yang akan memegang brand Anda. Jadi pastikan pemilihannya sangat-sangat baik. Yang pertama adalah harus murut. Nah, setelah murut, orang ini haruslah ikut semua terenai kita. Apa? Kalau di kami, pertama dia harus membayar sebuah komitmen. Namanya komitmen fee. Tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia serius. Bahwa dia memang ingin menjadi franchisee kami. Nah, setelah dia membayar franchisee, maka dia dilanjutkan dengan proses survei. Nah, biasanya mereka menentukan di titik mana mereka ingin melakukan franchisee. Misalnya ada kota Jakarta. Jakartanya bagaimana? Jakarta itu kan luas sekali. Nanti tim kami akan melakukan kunjungan survei untuk menentukan kelayakan daripada lokasi tersebut. Setelah survei lokasi disetujui, Seorang franchisee wajiblah membayar jasa menggambar. Jasa gambar tiga dimensi, jasa gambar kerja. Di mana nanti tim kami akan ke lapangan, ke lokasi yang sudah disetujui untuk mengukur dan memberikan gambar kerja secara detail kepada franchisee. Nah, proses berikutnya adalah tahap renovasi. Tetapi, sebelum masuk ke renovasi, franchisee wajiblah menandatangani dua hal. Yang pertama adalah NDA. NDA itu adalah perjanjian kerahasiaan diantara franchisor dengan franchisee. Bahwa franchisee ini wajib melindungi seluruh hak kekayaan intelektual daripada franchisor. Jadi, NDA itu adalah sangat penting. Yang kedua, si franchisee wajib menandatangani perjanjian kerjasama franchisee. Nah, bagaimana bentuknya? Setiap bisnis, setiap model itu berbeda perjanjian. Namun, memiliki template yang nyaris sama. Yang paling penting adalah lindungi hak kekayaan intelektual Anda di dalam perjanjian itu. Karena itu brand Anda, itu produk Anda. Jadi, lindungi yang terbaik di dalam perjanjian itu. Setelah franchisee menandatangani, dia akan membayar sejumlah biaya-biaya yang dimunculkan setiap franchisee. Nah, tentunya biaya-biayanya ini berbeda. Ada yang sedikit, ada yang besar. Tergantung bisnis model Anda. Setelah seluruh biaya-biaya yang dibayarkan oleh franchisee, lalu proses renovasi terjadi. Nah, biasanya, di dalam proses renovasi ini, kita sebagai franchisee perlu melakukan controlling. Kenapa? Untuk menjaga standarisasi daripada brand kami. Contoh misalnya, standarisasi bangunan, standarisasi warna, standarisasi branding, standarisasi visual, standarisasi huruf font daripada si brand kita itu. Dan segala macam standarisasi yang urusannya dengan pembangunan outlet. Itu wajib dilakukan kunjungan untuk memastikan seluruhnya sesuai dengan standar yang kita tentukan. Setelah pembangunan, itu biasanya ada training karyawan. Nah, training karyawan ini yang merekrut tergantung daripada skema yang Anda buat. Kalau di kami, yang merekrut adalah si franchisee-nya sendiri. Jadi, si franchisee wajib mengirimkan karyawan yang telah ditentukan jumlahnya ke Bandung. Untuk di training selama satu minggu di kelas dan satu bulan OJT. Langsung on job training di lapangan. Jadi, setelah satu minggu teori, mereka langsung praktek di lapangan. Bahkan, di seminggu, di tiga hari terakhir, mereka akan dikasih satu outlet mereka running sendiri. Tanpa bantuan daripada tim kami. Tujuannya untuk memastikan bahwa SDM si franchisee sesuai dengan standar yang kami inginkan. Sesuai dengan standar karyawan daripada on store. Itu tujuannya untuk training dilakukan di training center. Nah, setelah training, biasanya ada namanya opening. Nah, opening ini ada standarisasi. Silahkan Anda buat standarisasi opening Anda sendiri. Di dalam opening itu biasanya ada doa bersama, ada sedekah, ada apapun yang Anda lakukan. Tergantung daripada brand Anda sendiri. Apa yang Anda mau lakukan dalam opening tersebut? Nah, yang paling penting, bagaimana support sistem daripada brand Anda. Karena ketika dia sudah opening, itu berarti Anda harus memiliki support untuk membantu si franchisee-nya agar bisnisnya bertahan dan sustainable dalam jangka yang panjang. Dan paling terakhir dan paling penting sebagai seorang franchisor adalah bagaimana controlling Anda terhadap kontek-kotek yang sudah Anda franchisekan. Karena tanpa controlling yang baik, franchisee ini akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan hendak mereka. Controlling ini tujuannya untuk menjaga standarisasi dan SOP Anda agar sesuai dengan aturan lain yang berlaku sesuai dengan perjanjian kemitraan. Lagi-lagi, pastikan bahwa Anda memiliki sistem franchise yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!